Halo semuanya, kali ini saya nge-vlog sambil nyetir, jadi saya ini mau ke kantor praktik, jadi saya menyampaikan materinya santai aja, seperti ini. Baiklah teman-teman, saya mau ngomongin hubungan jarak jauh, jadi disini saya tidak setuju dengan yang namanya long distance marriage, atau pernikahan jarak jauh. Kenapa saya tidak pernah setuju dengan hal ini? Karena orang yang setia akan kalah dengan orang yang selalu ada. Jadi bayangkan kalau Anda menikah dengan suami Anda yang dia itu sedang di luar kota, jadi Anda bisa menghubungi suami Anda hanya dengan telpon ataupun whatsapp, kemudian chatting, sms, dan lain-lain. Tapi Anda tidak pernah berhubungan secara langsung dengan suami Anda. Jadi dia tidak mendapatkan senohan-senohan dari Anda, dia tidak mendapatkan perhatian secara langsung. Itulah mengapa saya tidak pernah setuju dengan long distance marriage. Karena disitu akan membuat orang ketiga bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah tangga Anda. Jadi jika dia butuh teman curhat, dia pasti akan curhat dengan orang yang sedang dekat dengannya. Misalkan saja rekan kerja, ataupun sahabatnya yang ada di dekatnya, terutama teman wanitanya. Nah itu sangat berbahaya sekali dengan rumah tangga Anda. Itulah mengapa saya tidak pernah setuju dengan long distance marriage. Jadi kalau misalkan Anda saat ini sedang mengalami masalah seperti ini, suaminya, suami Anda sudah terlanjur. Pergi merantau ke luar negeri ataupun ke luar kota, saya asalkan Anda juga ikut dengan suami Anda. Karena kalau misalkan Anda tidak ikut dengan suami Anda, pasti mungkin akan ada pelakon yang masuk dalam rumah tangga Anda. Atau jika saat ini Anda sudah terlanjur suaminya, sudah terlanjur pergi ke luar kota untuk merantau, Anda bisa berkonsultasi dengan saya, saya akan bantu memberikan Anda solusi yang tepat untuk rumah tangga Anda. Jadi Anda silahkan bisa hubungi saya melalui nomor yang tertera dalam deskripsi video ini. Terima kasih, salam hangat, penuh cinta untuk kita semua. Bye-bye.